Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari lanjutan dari pelajaran keempat, yakni Mari kita lihat bersama-sama Dalam kalimat ini ada tiga unsur yakni Balakah, padam, dan padhati Balakah adalah kart terpadam atau kata subjek Kemudian padam adalah karma padam atau kata objek Dan padhati adalah kriya padam atau kata kerja Mari kita lihat bersama-sama Karta adalah pelaku Kata yang menunjukkan pelaku disebut kart terpadam Kemudian karma, objek Kata yang menunjukkan karma adalah karma padam Kemudian kriya, kerja Kata yang menunjukkan kerja atau kegiatan disebut dengan kriya padam Baik, jadi disini ada tiga unsurnya Balakah, padam, padhati Kart terpadam, karma padam, dan kriya padam Subjek, objek, dan kata kerja Anak laki-laki membaca pelajaran Jadi kalau kita tanyakan Membaca apa? Membaca pelajaran Balakah, kim, padhati Anak laki-laki membaca apa? Jadi kita bisa tahu jawabannya Balakah, padham, padhati Disana ada objeknya Ada yang dipelajari Nah, kata kerja semacam ini disebut dengan sakarmaka Berdasarkan objeknya, ada dua macam kata kerja Yakni yang bisa mengandung objek dan yang tidak bisa mengandung objek Yang pertama ada sakarmaka atau kata kerja transitif Sederhananya kata kerja yang bisa mengandung objek Contohnya padhati, membaca Kemudian kadhati Jadi kalau kita tanyakan makan apa? Pasti ada jawabannya Kemudian pibati Minum Wadati Berbicara Pasyati Melihat Dan lain sebagainya Kemudian ada juga kata kerja Gacati Pergi Tapi kalau kita tanyakan Pergi apa? Mungkin tidak ada jawabannya Tapi kalau kita ubah pertanyaannya sedikit menjadi Pergi kemana? Maka ada objeknya Jadi Gacati juga termasuk ke dalam sakarmaka Atau kata kerja transitif Kata kerja yang bisa mengandung objek Setelah sakarmaka Ada kata kerja yang tidak bisa mengandung objek Namanya akarmaka Kita lihat contohnya Kita lihat contohnya Balika Patati Anak gadis jatuh Kalau kita tanyakan Anak gadisnya jatuh apa? Jadi kita tidak bisa dapatkan objeknya Nah kata-kata kerja seperti ini disebut dengan akarmaka Atau kata kerja intransitif Kebalikannya transitif Intransitif Jadi tidak bisa mengandung objek Dalam kalimat ini hanya mengandung subjek dan kata kerja Kart terpadam dan kriapadam Kata kerja yang lainnya contohnya adalah Tishtati Berdiri Kalau kita tanyakan berdiri apa? Tidak ada objeknya Kemudian Bawati Menjadi Asti Ada Upawishati Duduk Dan lain sebagainya Kemudian kita lanjut ke Prayogaha Sebuah ekspresi dalam bentuk kalimat disebut Prayogaha Ada tiga cara penggunaan kata kerja dalam sansekerta Yang pertama ada Kartari Prayogaha Karmani Prayogaha Dan Bhave Prayogaha Kartari Prayogaha adalah penggunaan kalimat aktif Sedangkan Karmani Prayogaha adalah penggunaan kalimat pasif Bhave Prayogaha adalah penggunaan kalimat impersonal Baik sekarang kita bahas Kartari Prayogaha Subjek atau kart terpadam Harus dalam bentuk kasus pertama Atau Prathama Wibhaktihi Dan objek Karma padam Dalam bentuk kasus kedua Atau Duitiya Wibhaktihi Kata kerja Disesuaikan dengan subjek Nah jadi sederhananya disini ada subjeknya Ada kata kerjanya Yang mengikuti keadaan dari subjeknya Kemudian dibubuhi dengan objek Atau Karma Yang dalam kasus kedua Atau Duitiya Wibhaktihi Kita lihat contohnya Yang pertama Balaha Balaha Padham Padhati Seorang anak laki membaca pelajaran Kemudian yang kedua Balaha Padham Padhanti Anak-anak laki membaca pelajaran Sedikit berbeda Kemudian yang ketiga Balaha Padhan Padhati Seorang anak laki-laki membaca pelajaran Pelajaran Pada ketiga kalimat ini Terdapat beberapa perbedaan Yang mana Pada kalimat pertama Subjeknya hanya satu Balaha Seorang anak laki Kemudian Pada kalimat kedua Subjeknya ada dalam bentuk Bahwa canam Atau jamak Balaha Kemudian Yang ketiga Subjeknya masih sama Namun objeknya yang dalam bentuk Bahwa canam Padhan Objek di Kedua kalimat pertama adalah Padham Membaca pelajaran Padham Padhati Padham Padhanti Baik Pada ketiga kalimat ini Balaha Adalah Subjek Padham Adalah objek Padhati Adalah Kata kerja Pada kalimat pertama Subjek Dalam bentuk tunggal Maka Kata kerja Disesuaikan Dalam bentuk tunggal Pada kalimat kedua Subjek Dalam bentuk Jamak Maka Kata kerja Disesuaikan Dalam bentuk Jamak juga Dan Pada kalimat ketiga Objeknya Objeknya yang dalam bentuk Jamak Tapi kata kerja Dalam bentuk tunggal Karena Subjeknya Dalam bentuk tunggal Yakni Balaha Artinya Bahwa dalam penggunaan Kalimat aktif Atau Kartari Prayogaha Kata kerja Berubah Mengikuti Subjeknya Bukan Objeknya Jadi Kalau Objeknya Berubah Maka Kata kerjanya Tidak akan Berubah Dan Dalam Kartari Prayogaha Tidak ada Peraturan Bahwa Objek Harus Disebutkan Jadi Suatu kalimat Kalau Kalimat aktif Boleh Tidak isi Objek Atau Tidak harus Isi Objek Di kalimat Tersebut Baik Selanjutnya Kita Belajar Angka Angka Atau Sangkhiyaha Mari kita Baca Bersama-sama Eka Pancasat Dwi Pancasat Tri Pancasat Catus Pancasat 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 Sat Pancasat Sapta Pancasat Asta Pancasat Nava Pancasat Nava Pancasat Shashti Selanjutnya Eka Shashti Dwi Shashti Hi Tri Shashti Hi Catus Shashti Hi Pancasashti Hi Sat Shashti Saptasashtihi Ashtasashtihi Nawasashtihi Saptatihi Selanjutnya Ekasaptatihi Dwi Saptatihi Tri Saptatihi Catus Saptatihi Panca Saptatihi Sat Saptatihi Saptasaptatihi Ashtasaptatihi Nawasaptatihi Ashi Tihi Selanjutnya Ekashi Tihi Duyashi Tihi Triashi Tihi Chaturashi Tihi Chaturashi Tihi Chaturashi Tihi Pancahashi Tihi Shadashi Tihi Saptashi Tihi Ashtashi Tihi Navashi Tihi Navatihi Selanjutnya Eka Navatihi Dwi Navatihi Tri Navatihi Tri Navatihi Chatur Navatihi Panca Navatihi Shan Navatihi Saptasaptatihi Saptanavati Ashtanavati Saptanavati 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 Baik itu tadi Sankhyaha Sekarang mari kita ingat sedikit pelajaran hari ini Kita sudah membahas dua macam kata kerja berdasarkan objeknya Yakni Sakarmaka dan Akarmaka Yang mana Sakarmaka adalah kata kerja transitif yang bisa berisi objek Contohnya Padhati Kadhati Pibati Wadhati Pasyati Gatchati Dan lain-lain Kemudian ada Akarmaka Yakni kata kerja intransitif Atau yang tidak bisa isi objek Contohnya Tishthati Bhabati Asti Upawisati Dan kita juga sudah membahas Prayogaha Atau penggunaan Yakni Ada Kartari Prayogaha Karmani Prayogaha Dan Bhabi Prayogaha Pada pelajaran ini kita membahas Kartari Prayogaha Penggunaan kalimat aktif Sedangkan yang dua lagi akan kita bahas pada jenjang berikutnya Yang mana penggunaan kalimat aktif Pada kalimat tersebut Kata kerja berubah mengikuti subjeknya Baik teman-teman Hari ini kita sudah mempelajari tentang Yang Bhu Takalaha Atau Waktu Lampau Kesimpulannya Sederhana saja Sama seperti Wisyah Syaha Atau catatan khusus kita Yakni untuk Parasmaipadi Dan Atmanipadi Ada sedikit perbedaan Kita bisa lihat di buku juga Untuk Parasmaipadi Bentuknya akan mengikuti Seperti kata Patati menjadi Apathat Selengkapnya Apathat Apathatam Apathan Apathaha Apathatam Apathata Apatham Apathawa Apathama Ini untuk Parasmaipadi Sedangkan untuk Atmanipadi Pada umumnya akan mengikuti Kata kerja Wandate Wandate menjadi Awandata Awandata Awandetam Awandanta Awandataha Awandetam Awandadham Awandet Awandawahi Awandamahi Ini semua Dalam bentuk Bhutakalaha Atau Waktu Lampau Kemudian kita juga Sudah mempelajari Tentang Prayogaha Atau Penggunaan Disini kita Membahas Kartari Prayogaha Karmani Prayogaha Dan juga Bahwe Prayogaha Namun secara khususnya Secara detailnya Kita sudah membahas tentang Kartari Prayogaha Atau Penggunaan Kalimat Aktif Kita tahu Bahwa Disana Yang dominan Adalah Karta Atau Pelakunya Jadi Pelakunya Yang utama Disana Bisa Disisipkan Kata kerja Namun tidak wajib Menggunakan Objek Baik Demikian hari ini Kita berjumpa lagi Di pembelajaran berikutnya Dan Nia Wadaha Punar Nila Maha Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton